Karena bapaknya katanya sering keluar malam Ya keluar malam itu dalam arti keluar malam Bukan kemana lah Jadi sering jalan malam Ini lampunya kenapa kurang terang? Kurang terang om, aduh malam lah mata ya om ya Karena usia juga Ini berapa usianya om? Baru 50 om Baru 50, mobil baru, sering keluyuran malam Jadi tuyul apa sih? Biasa, nyari saya suap nasi om Makanya lampunya kurang terang ya? Betul Kira-kira pemasangan semua ini di berkah auto Menurut Sampen mahal nomor sekian yang penting hasilnya Ini kira-kira biaya berapa om? Sekitar 10 jutaan lah ini Karena kita udah biasa juga Di berkah auto ini udah berapa mobil kita pasangin lampu Buset, hampir 10 juta masalah lampu begini Tapi hasilnya gak apa-apa lah ya Hasilnya memuaskan sekali pokoknya Top markot top lah Lampu rumah anda kurang terang Tinggal telepon kemana? Ke PLN Kalau lampu mobil anda kurang terang Datang ke? Berkah auto Berkah auto di Mari Ada berkah auto? Jangan Mari Oke John Kita bertemu Manik John Tadi setelah lihat proses pemasangannya Setelah lihat tadi Oprek-opreknya Ini hasilnya John Mohon maaf Kilihatan plat nomernya Gak apa-apa Karena sudah izin sama yang punya mobilnya Tidak apa mas Kilihatan plat nomernya Karena mobil baik-baik saja Kecuali mobilnya Pakai 2 set berikutnya Pakai 2 set berikut UPS UPS Waymaker 3 set Biar kalau malah-malah Biar kalau malah-malah Kita langsung akan progres Lampu sen-nya Coba lampu hajat Tuh lihat Pada saat nge-sen Dia sekarang sudah ada Sen runningnya Kalau original Bawaan dari mobil tersebut Dia tidak bisa nge-sen Hanya nge-dip saja Sekarang sudah kita ganti Yang bisa Sen running Oke lepas Dan yang nomor 2 Di bagian Mini Proji Nah Biletnya nanti terakhiran Kita pasang dulu Di bagian Mini Proji Nge-John Mini Proji sudah terpasang semua Kita tinggal nyalain Dipakein saklar Atau switch sendiri Jadi kalau ini Kita nyala Pertama saklarnya Putih Kalau kita nyala nge-dip Dia berubah Warna kuning Mantap Terang sekali Pokoknya John Tuh Pada saat nge-dip Dia berubah Warna kuning Habis dari Mini Proji Sekarang kita tinggal lihat Di bagian Headlampnya Atau lampu utamanya Coba Lampu gede Tuh lihat Mantap Lampu gedenya Ini belum lampu Mini Projinya Nyala Ini baru nyala Di bagian headlampnya Kalau kita gabungin lagi Dengan lampu Mini Proji Dim Tuh lihat Sangat-sangat keren sekali Pokoknya John Kelebihannya lagi John Coba para pengguna mobil Hyundai Santa V Di bagian headlampnya itu Dia yang bisa nge-dim Di bagian dalamnya Yang bagian luarnya Dia lampu utama Bagian dalamnya Dia itu nge-dim Sekarang sudah bisa Dua-duanya High low Dan high beam Coba dim Tuh dua-duanya main dim Seperti itu Jadi bikin silo Lawan arah pada saat nge-dim Wajar Karena nge-dim lebih tinggi Ya Kalau lampu jauhnya Lampu dimnya Wih jangan ditanya lagi Pokoknya lah Coba lampu putihnya Nyalain Tuh lihat Wih Mantap Tembak Tuh Wih Keren pokoknya Tidak nyesel Karena memang sekarang Sudah mulai musim kabut Sekarang sudah mulai lagi Rame Mini Proji Kita pun juga pasang Oke John Sementara itu dulu John Bisa saya upload Itu kebetulan Bapaknya disebelah kiri Itu anak muda Anak ganteng-ganteng Anak ganteng-ganteng Mudah Bawanya udah Sementara itu dulu Yang bisa saya upload Mungkin nanti akan pindah Ke mobil yang Mazda Sampai ke mobil yang Mini Cooper Lagi oprek Tetap tonton terus Tetap pantangin terus Jangan di skip Supaya tahu Hasilnya lebih Seperti apa Supaya tahu Ada apa saja Di Berkauto Supaya tidak ketinggalan Video-video terbarunya Salam hormat Dengan Tim Berkauto Sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih